Intro Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal Jadi video kali ini aku masih bersama Dengan Kak Aronal disini Ardisi, Arwana Arwana ya, namanya Arwana Tapi di belakang kita, malah bukan hanya Arwana Ini predator ya, ada nih Arwananya satu Ada tuh Arwana satu ya, memenuhi syarat aja Ada dua loh, bahkan dia sendiri aja Lupa loh Arwananya ada berapa disini loh Soalnya itu crossback, lupa Wow ngeri ngeri ya, ini kita Mau bahas apa aja yang ada disini nih Kak Ini di kediaman Kakak ini ternyata Gak cuman Arwana aja ya Yang ada ya, disini juga ada megatang gitu ya Ini ukuran berapa nih Kak? Ini megatangnya ukuran 4 meter x 4 meter Lebarnya 1,8 1,8 Tingginya 1,5 1,5, wah gede sih ya lumayan Ini gak gede soalnya di atas Jadi pas lagi, kalau kita punya megatang kita naikkan Jadi keliatannya kayak, wah liatnya ngedonggak gini kan Oh iya sih, tapi keren sih Ini gede banget, ini keren banget sih kalau menurut aku sih Kita bakal coba bahas apa aja yang ada disini Iya boleh Di depan sini yang paling terlihat juga, yang paling terlihat banget nih ini adalah apa nih Kak? Ini Platinum Gar Platinum Gar ya? Ya, Alicentor Gar Ini tadi denger-denger ukurannya 80 cm-an ya ini ya? Kayaknya sih ya cuma 22, 23, 4 Iya lah kayaknya 80 cm Wah gila nih, berarti 1 jengkal kurang lebih 20 cm-an ya? Oh selain ini juga ada, ini si arowana dulu nih yang ada disini nih, itu tipenya apa nih? Ini super red, ini mungkin 70 cm-an ya Ini super red ini? Iya super red, cuma kalau arowana super red itu yang tadi udah kita bilang Iya bener ya? Kalau memang itu gak dirawat, istilahnya kita gak treatment dia Kayak tanning-tanning kayak gitu misalnya ya? Kayak tanning, ya dia warna asli sebenarnya seperti ini Oh ini aslinya arowana super red yang gak ada apa-apa ini gitu ya? Kalau kita bawa ke akuarium, kita treatment, kita tanning, nah baru jadi bagus Kalau ukuran gitu tuh masih bisa tuh di tanning kayak gitu? Masih, masih, masih Tidak ada kata terlambat gitu? Gak ada Cuman mungkin gak akan maksimal gitu? Atau gak ada juga? Gak ada juga, gak ada bisa Bisa loh ternyata ya Masa genetiknya mendukung ya emang Masa genetiknya mendukung ya emang Masa genetiknya udah banyak percampuran Jadi kadang-kadang genetiknya udah gak pure Udah gak pure gitu ya Jadi kadang-kadang ada yang merahnya bisa merah banget Ada yang agak gak bisa merah banget Ada yang agak kuning, ada yang oren Jadi tergantung genetik gitu Cuman yang pasti kita masih bisa maksimalin Kalau biasanya kita angkat ikan ini, Kang Quario pasti warnanya bisa naik gitu Bisa merah gitu? Minimal oren lah, oren tua bisa gitu Kalau misalnya nih jadi kepo juga nih Misalnya udah merah nih Kita masukin ke sini jadi gak di treatment itu gimana tuh? Gimana gitu? Jadi gitu Jadi jangan salah Jadi kalau banyak yang bilang Oh beli merah udah merah Terus kita gak usah apa-apain Dia bakal merah itu Gak, gak Disubred itu jangan percaya Karena gak bisa Gak bisa ya? Berarti emang harus di treat ya guys ya? Tapi yang susah itu Itu adalah menjadikan diri dari gak ada warna Sampai jadi merah Oh itu yang susah ya? Nah pas udah merah itu Treatmentnya jauh lebih mudah Oh kan banyak orang yang bilang Mempertahankan lebih sulit dibanding menggapai gitu Kalau itu kebalikannya nih? Gak, karena pas lagi ketahuan untuk menggapai itu Kita udah tau caranya Oh iya Jadi kita gak masih tau Kita ngasih tau, oh baik bal Beli ikan yang merah dari saya Treatmentnya begini ya Untuk mempertahankan itu kita udah tau Oh udah tau ya? Nah yang susah itu mencari cara yang pas Untuk memprogress ikan supaya dia maksimal Karena tiap ikan beda-beda tuh Iya sih, iya juga sih Oh ternyata kayak gitu Ini yang sangat bermanfaat ya guys ya Kita juga bisa lihat disini ada beberapa ikan lagi Ini arwana lagi, dia satu lagi itu apa sih? Itu crossback ini Oh itu crossback tuh Crossback itu dari arwana golden ya Oh dari golden Kenapa disebut crossback? Karena dia golden itu ada 2 macam Ada golden crossback, ada golden golden rtg Ya rtg rtg Nah rtg itu bedanya dengan yang crossback Kalau rtg itu dia kuning emasnya hanya sampai level 4 ringnya Jadi dia gak sampai full sampai punggung Oh Kalau crossback disebutnya dia cross Berarti melewati back punggungnya Melewati punggung Jadi disebutnya crossback Maksudnya sampai atas dia ada warna kuning emasnya Oh oke 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 Mungkin pas dia bernam kesini bisa lebih jelas Oh mungkin ya Karena dia lagi mojok Ternyata ya Iya 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 Tapi kalau misalnya dari spesiesnya udah beda berarti gitu ya? Beda ya Jadi kerasnya dari malaysia Kalau yang kerasnya kerasnya Superhead dari indonesia Dari indonesia Di indonesia juga katanya gak cuman superhead ya Ada beberapa jenis spesies Ada ya Ya dari Riau itu kita ada yang golden RTG itu RTG itu dari Dari Riau Di Papua juga kalau gak salah Ada di sini Ada di sini yang hitam Wow Jadi di indonesia ada banyak banget sih Ada Bajaran juga Bajaran juga di indonesia ya Bajaran juga di indonesia ya Bajaran juga di indonesia Ada Pino juga Pino juga di indonesia berarti ya Ternyata banyak ya Banyak ya dari indonesia ya Oke kita bahas lagi yang ada di sini Sebenarnya ini tuh ngebahas ini aja juga udah banyak sih Di sini juga ada Oscar nih Ini terlihat kecil karena teman-temannya besar Tapi kalau misalnya di tank kita mah ini udah paling gede Kayaknya nih Kayaknya udah maksimal sih segini kalau Oscar ya Udah paling maksimal sih Aduh Oscar juga di sini ada Geng Hiskan juga ya Geng Hiskan ya Wow ini kayak ikan hiu sih Bener-bener sih definisi ikan hiu air tawar ya Sebesar Masih bisa gede lagi ya kayaknya Kayaknya ini sebesar sih 80cm juga ini 80cm ini gede banget nih Di sini juga ada Pibas Macem-macem Pibas Ini jenisnya apa nih gak? Orinoko bukan sih? Pinima Pinima ya? Ya ini Pinima Aku masih susah nih bedain ya Bukan weh Apa itu? Itu Orinoko weh Orinoko bener Bukan Itu kan? Iya yang bulet itu Orinoko kan? Oh salah tuh Pinima yang ini Mana? Oh Pinima yang ini ya? Oh iya ini Pinima Nah ajarin ya Mike Bingung gimana sih? Agak bingung gitu ya Jujur kalau bedainnya gak ngerti Tapi Orinoko itu selalu titiknya tiga Oh jadi tiga ya Jadi Orinoko tuh bahasa apa kali? Jadi tiga Tiga Jadi yang tengahnya itu suka disebut sama orang Oreo Bulet Oreo Sumpah aku baru tau loh Itu cocok loginya Ini juga tiga tuh Atau juga tiga Tapi kan beda warnanya ini lebih ke hijau-hijauan Kalau bukan lagi muncul Nah Orinoko itu ada juga yang namanya Satu galet lurus Namanya jadi ada yang tipe Oreo Ada yang tipe One Line Wow Gitu Datang agak susah yang bedanya ya Kalau dimatau ya Konfirmasi ulang aja suka salat ya Suka salat Dicarik lagi aja guys Kira-kira kayak gimana Tapi ini Kalau ini temensi sih ya? Itu temensi ya Kayaknya temensi tuh udah keliatan banget Udah jelas banget Apalagi dia gede sendiri kan ya Paling besar kan ini temensi Mike ya Paling besar ya Masih bisa gede lagi nih Kak Kayaknya ini Masih bisa Masih bisa loh kalau dia Ini berapa centi ya? 70 kan 80 Oh ngeri sih Kalau ini apa? Ini yang mono ya? Biasa yang mono ya? Yang paling Tapi ini cowok ya Soalnya dia ada benjolan di kepala Tapi monokulus ini kan kalau gak salah Cara monokulus kan ya bener ya? Iya monokulus Jenis yang paling sering kan ya? Salah satunya kan? Tapi kan menurut aku salah satu yang paling cakep juga sih ya? Iya Yang paling cakep Cuman kalahnya Kakak Dia gak bisa segede lainnya Iya Kecil ya akuratnya Iya Gak kecil ya Terus juga ada bawa pacu juga tuh Ini cepet banget juga nih Pertumbuhannya Iya Terus dia kadang-kadang suka Kalau yang di rumah sih Kak Suka kadang-kadang nyemil-nyemilin ekor temennya gitu Oh iya emang dia iseng banget Iseng banget ya? Disini juga sama-iseng ya? Sama-sama Tadi ada yang bolong tuh monokulusnya Masa sih? Ya itu kemungkinan tuh Ini arowana ini nih Apa tuh? Dayungnya sama dia digigitin sampe pendek tuh Cuman Emang bener-bener harus di evakuasi ya ikannya Itu kerjaannya dia Kerjaannya ya? Eh ternyata ada sapu-sapu juga ya disini ya? Ada tuh Tuh Jadi pleko apa tuh Kak? Gak tau namanya Pleko Sultan Gak tau pleko apa dulu belinya Pokoknya keren Lang-lang pokoknya tuh Soalnya pleko tuh bingung kayak namanya L berapa L27 ya kayak gitu namanya ya? Kalo itu gue ngambil Gak tau Gak tau lah Saking banyaknya kali aja namanya L berapa L berapa Jadi kayak kode-kode namanya guys Aneh banget Kalo gak salah Itu memang salah satu yang harganya mahal banget kalo ngak tau Tapi emang pleko setau aku juga pada mahal-mahal ya harganya ya? Kalo gak salah kalo segitu tuh bisa di atas 20an Waaasah sih Wah kira sih Kalo dulu sih beli gak sampe ya? Cuma beli satu digit beli Cuma lagi kecil, masih kecil Masih kecil? Wah gila ya Sabu-sabu semahal itu loh Ngeri juga ya Kan di sampingnya ada kumisnya Oh iya tuh Tuh Bisa begitu ya Disini udah bisa aja nih lihat ya Sudah bisa menyetting hidupnya ya Ada darts juga disini ya Tuh dartsnya lagi mojok disitu tuh Tuh ada juga disitu tuh Tuh juga ada disitu tuh Wih ada banyak ya Darts ini kan warnanya kayak belang-belang gitu ya Jadi dia bisa berkamuflase ya Kalo orang gak fokus gak keliatan ya Ngeri sih guys tuh ada darts disitu Jenisnya dimana sih? Ini jenisnya darts apa nih kak? Darts Angerfish dari Borneo Oh dari Borneo ya kalo ini ya Ada beberapa ekor nih Dia tuh agak lucu gitu sih Kalo misalnya emang kan mulutnya bisa kayak gede banget gitu ya Terus sifatnya lucu dia ya Kalo berenangnya tuh gak kayak ikan biasa Mojok aja diem Mojok-diem Diem-diem Ya aktif berenangnya Terus warnanya bisa jadi hitam banget Bisa jadi belang Keluar banget Oh iya? Iya jadinya warnanya gak stabil Cakep ya Ngerikan Mantep-mantep-mantep-mantep Disini ada apa lagi ya yang kita lihat ya? Betulnya ada Endly Cherry Cuman gak keliatan lagi Endly Cherry ya? Oh itu! Tuh! Ih gede ya? Itu keliatan Itu tuh Keliatan gak tuh? Tuh disitu tuh Dia udah lulus SD Gak mau ngerikan banget nih Endly Cherry Biasanya dikasih makannya Berapa kali ini? Tiap pagi Tiap pagi ya? Kasih makan Kita sih kasih makan ikan cerai Tapi cerai laut Oh jadi emang udah mati ya? Ya udah mati Ini kira-kira Sehari satu kilo makannya Oh satu kilo makannya? Biasanya suka ada yang diliburin gitu ya? Kalo seminggu apa enggak kalo disini? Ya seminggu, hari minggu Hari minggu kita liburin Hari minggu bener-bener hari libur Sampai dia libur makan Iya libur makan Kalo ini filtrasinya ditaruh dimana kak? Filtrasinya ini rata Raffle dengan air di belakang posisinya Oh ada di belakang tanda ya? Di balik danding ini Itu ada filter Sistemnya pake connected Pake bottom drain di bawah Jadi di bawah ini sebenernya ada Kaloran air nih Oh iya 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 Belakang lalu ke mesin filter yang namanya RTF Atau rotary drum filtration Oh yang Oh aku udah liat vlognya sih Mengerikan sih sih itu Udah banyak sih itu yang ngebahas Jadi diliat aja Ya diliat aja lah kak sih Punya RDF rotary drum filtration Tapi itu sebenernya mahal banget sih ya Tapi worth it lah ya Kalo misalnya untuk sebanyak ini Kalau misalnya kita mau bikin mega tank Dan kita nggak mau banyak maintenance Ya kita pasang RDF aja sebenernya Cuman kalo pasang RDF itu Kita masih agak ngerti sih Kak Iqbal Soalnya kan ini namanya mesin ya Sedangkan kita bisa error bisa apa Kita masih bisa ngerti paling nggak Untuk daruratnya gimana gitu Kalau kita bener-bener buta Malah mau jadi fatal gitu Iya sih Soalnya kan itu mesin ya Iya sih bener-bener Jadi kalo biasa sih kita disini Worst case nya itu paling pas Lagi kita macet Dia nggak muter Ya kita tau Oh saya masih buka satu screennya Supaya airnya tetap masuk Itu tau nya dari mana tuh Kak Kalo misalnya dia macet Emang keliatan gitu secara visual Kalau dia macet kan Ini drumnya jadi nggak muter Otomatis kotoran menumpuk Oh iya Jadi nanti level air disini dia naik Oh keliatan ya Nanti di chamber terakhir filter itu Tekor Jadi ada suara mesin Oh iya iya bener-bener Nah itu berarti ada something wrong Dan kita Biasanya itu RDF yang masalah Jadi kita masih bisa Handle nya gimana Jadi mesti agak kerti sedikit lah Kalo Kalo kita nggak mau pusing Banget Ya nggak bisa Kita emang mesti tau Bener-bener kayak gitu Ada apa lagi ya disini ya Sebenernya sudah kita bahas semua sih ya Disini Oscar nya gede gede Nggak cuma satu loh Ini ada banyak juga nih Oscar Ada jenisnya apa sih Kak ini Oscar ini Oscar apa ya? Maik platik ya? Lupa 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 ya? Sebenernya disini juga nggak cuma ikan-ikan ini Oscar Paris ya? Iya Oscar Paris kalo nggak salah Paris-Paris kayak gitu Nah disini juga sebenernya di belakang sana tuh Tuh guysnya disitu Ada ikan-ikan juga Arowana juga Arowana juga ya Emang RDC kan arowana banget ya Kak kita mau lihat dong Kak ini sebetulnya Sabu-sabunya bikin ini ya Bikin nagih ya Wow Ini kan kenapa nih Kak? Ini arowana-arowana unik Nah ini Pinot nih Oh ini Pinot Ini Pinot Ini arowana hijau Hijaunya dari mana sih Kak? Nggak kelihatan ya? Misalkan arowana hijau itu Dia nggak terlalu hijau sih kelihatannya Cuma dia ada sambung-sambung hijau Atau dalam sisi gitu Bener sih ada hijau Ini lampunya agak merah sih Kalo pake lampu putih lebih kelihatan dia Hijaunya ya? Iya Sepengaruh itu juga berarti lampu tuh ya Di arowana ya Mungkin kelihatan dari atas Dan ekornya tuh agak hijau-hijau tuh Cirip atasnya tuh Oh iya Oh iya Kena sih Kena sih Dapat sih Tapi kenapa kita keep ini? Karena ini arowana hijaunya unik Lihatnya ada Slayer gitu Oh begitu? Ya itu nggak normal Oh aku kira itu Kayak luka digigit sama-sama nggak ya? Enggak Itu kelebihannya jadi unik Makanya kita keep ini Sebagai nilai plus Sebenarnya ciri khasnya Pinot tuh gimana sih? Jujur aja ini Aku agak bingung gitu Ngebedainnya Cuma Silver kan Paling ekornya sih Ekornya agak hijau kan Maka ini karena dia arowana hijau Jadi ekornya tuh hijau tuh Yang paling kelihatan dari Dia ada semburat-semburatnya Dalam sisiknya tuh Dia pas lagi belok Ada pantelan-pantelannya Kehijauan Ngeri sih ini Ngeri banget sih Udah lama nih Kak disini nih Kak Ini lumayan lah Ini udah hampir 2 tahun disini Ini tingkat-tingkatnya berarti unik semua kayaknya deh ya? Yang enggak Yang itu biasa Nah ini albino nih Albino Eh tapi ini mah bukan albino yang silver-silver gitu ya? Bukan Ini apa nih? Nah ini beda nih Ini bukan yang tadi di kolam Ini albinonya albino banjar Ini matanya Dia transparan Kayak kaca Eh sumpah dong Tuh Oh iya dong Ngerikan banget ini Warnanya gak ada Jadi Badannya kuning Matanya dia transparan ke dalam Tapi dia gak buta Jadi memang begitu Oh dia gak buta ya? Kalau si banjar ini Cira-cira dimana nih? Kalau banjar itu Cira-cira badannya dia kayak super red Ekornya biasanya merah Teman pipi dan ringnya Kalau super red kan keluar nih Ini super red nih Walaupun dia gak merah Teman kita masih ngeliatan orang yang kuning kan? Iya bener bener Nah ini super red berarti Oh super red ya? Nah kalau banjar itu Di sisiknya pun gak ada warna merah sama sekali Biasanya cuma ekornya aja yang merah Oh kayak gitu ya? Emang agak mirip ya mungkin kalau misalnya di Aom Iya secara anatomi sama gitu Makanya kan banyak kalau kita beli ikan kecil Iya bener 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 Kan ikan super red pas kecil itu Itu badannya belum ada warna juga Hmm bener 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 Makanya sering ada penipuan gitu Iya yang nakal-nakal ya? Tentang kalau lo penipu nih Kita beli super red Ternyata udah besar gak merah-merah Ternyata jadi kasihnya banjar gitu Kok si banjar ini mau ditanding gimana pun gak akan bisa merah ya? Iya karena kita pas lagi kecil itu Kayak pun sampai sekarang masih belum bisa bedain gitu Karena emang Emang segitu-segitu Sesusah itu ya? Ternyata lebih aman Kalau ini dia ada spesial gak deh kak? Ini gak ada sih ini ikan indukan aja Kita kemarin baru ambil Dan rencana mau kita masukin ke kolam nih Oh mau masukin ke kolam? Iya jadi indukan Oh cakep ya? Iya Tapi lama-lama juga kalau udah masuk ke kolam Warnanya langsung mudah lagi ya? Ini sebenernya ini udah pudar ini Ini udah pudar ini? Karena kita pas lagi ambil itu emang Dia dari kolam juga Jadi belum di treatment sampai merah gitu Tapi kayak gak semas tadi sih Maksudnya warnanya ini mah agak merah gitu Iya Ini Genetikan lagi contohnya ya? Sama lampu juga itu kan lampunya putih Oh iya Putih-kuning ini agak putih Agak pink sedikit Jadi Dia agak kelihatan lebih merah Merih banget sih Ini keren-keren banget sih Sebenernya di sini juga Tadi aku udah sempet liat galeri gitu sih Kayak di dalam sih yang grooming-grooming itu ya Lihat ke sana kak? Ayo Gak saran guys kita coba Ya lihat situ ya Itu ikan-ikan grand champion sama di situ Gila Tadi gue udah liat dah Mantep banget nih guys Kita bakal coba cek kesana ya Oke guys jadi disini Kita kan tadi ngomongin pending-tending harus Di ini ya harus di treatment Di progress lah di treatment Di progress Nah kalau ini emang Sepertinya Tempat yang khusus untuk melakukan seperti itu ya Jadi biasa Kalau kita mau progress ikan Biasa kita Akwariumnya tuh Udah proporsional Untuk menentang ikan Jadi kita cemen lampu biasanya Ada lampu di depan Atau di belakang Makanya kita lihat disini Akwarium belakang ada lampu Oh iya belakang ada lampu guys ternyata ya Di depan pun disini kita ada lampu Nah gunanya lampu ini adalah Untuk menjemur ikan tersebut Kita memberi sinari UV Supaya warnanya itu naik Sebagiannya seperti sinar matahari Oh sebenarnya prinsipnya kayak gitu ya Jadi kita dijemur Kalau manusia kan biasanya menjemur Supaya dia warnanya tan Oh iya benar Oh tanning Oh tanning Namanya namanya tanning juga disebutnya Tanning juga sama Oh iya Jadi process tanning ini adalah Proses yang menaikkan warna ikan Nah ini ikan kita baru dapat nih Kira-kira belum ada sebulan Nah ini kita sudah satu bulan tanning nih Mungkin bisa dilihat bedanya sama ikan yang tadi di depan Iya sih kayak ada tebel-tebel merah gitu ya Cuman ini masih belum maksimal Karena kita baru satu bulan Karena teknik kan sebesar ini Kalau bisa sampai dia maksimal Yang seperti kita lihat di kontes Di poster Yang merah Itu sekitar kita perlu waktu tahunan Tahunan ya? Kok gila harus sabar dong Makanya harganya mahal ya Iya sih Karena memang prosesnya gak cepet Dan gak ada shortcutnya gitu Memang sabar dan pelan-pelan Oke Terus dia tuh sebenernya ada Gimana ya? Kayak rumusnya tersendiri gak sih buat ikan Misalnya ikan ini tuh Cocoknya pakai ini cocok-cocokan gitu Misalnya lewat tanning Ya itu cocok-cocokan adalah Aturan dasarnya Aturan dasarnya kita mesti tanning Tapi gak mengandurasi Jenis lampu Itu menyesuaikan dengan kondisi ikan Jadi gak mutlak Teorinya tuh pakai ini Buat bagus gitu Gak mutlak Kita pasti ada ya Wait and see nya Banyak checkpoint Ketika kita lakukan suatu program tanning Kita lihat dia bisa Bagus gak buat ikannya nerima atau enggak Maka kayak kita melatih atlet Untuk program latihan lah Ada yang kuat ada yang enggak Ada yang jagonya lari ada yang jagonya apa Nah kita mesti Stop lanjutin-stop lanjutin latihannya Programnya mesti disesuai Tiap ikan-ikan Makin paham sekarang Kenapa harganya melonjak ya Iya Ternyata gak cuman mutlak kayak yang Ini tanning terbaik tuh kayak gini Gak juga ya Pertanyaan paling susah tuh Biasanya kok gimana sih meran ikan Pakai lampu apa-apa jam Nah itu gak bisa dijawab Gak bisa dijawab terkang ikannya juga Kalau kita gak jawab Kadang itu malah jadi boomerang Buat si ikannya Kita kan gak tahu kondisinya gimana Oh bener-bener Pasti kalau kita mau progress Kita perlu lampu tanning Kita perlu air yang bagus Kita perlu makanan yang disiplin Supply-nya Nah dari situ 3 variable itu kita coba mainin Yang mana-mana Berapa jamnya Pakannya programnya Mungkin dia sehari sekali Atau masih kecil dibagi 2 kali sehari Kayak gitu-gitu Ternyata kayak gitu loh Gila ternyata serumit itu ya Aku kira cuman sekedar tanning Tanning kayak gitu-gitu Ini kalau sekedar Cuma dia hidup makan sih mudah Gampang ya Kalau mau dia maksimal itu Emang perlu effort yang lebih ya Gila sih Terdata kayak gitu ya Kalau ini ukurannya lebih kecil ya Kalau di sebelah sini Lebih kecil Ini bahan-bahan yang belum diapa-apain lah Kita baru cuman piara aja Tapi kalau yang di rumah grooming ini Emang sengaja buat dikontesin ke depannya Atau gimana nih? Grooming ini biasanya kita lihat Ikannya ada potensi Oh yang ada potensi-potensi Masuk di sini gitu ya Kita mau coba olah dia lah Tujuannya memang untuk berkontes Kalau yang di grooming ini Balik lagi kayaknya Kalau mencari potensi kayak gitu Di jam terbang juga kali ya Maksudnya Nah tadi kan kita udah lihat ya Yang proses tanning satu bulan Iya bener-bener Sekarang kita lihat yang udah diproses tanning Sekitar satu tahunan Satu tahun? Coba yang mana? Ini? Aduh ya ampun Beda jauh Beda jauh Beda jauh Ini sampai ke Pipinya merah ya Nah ini sudah diproses tanning Sekitar satu setengah tahun ikannya Satu setengah tahun Tapi awalnya dari kayak gitu juga warnanya Iya semuanya dari kayak begitu Ya ampun Tapi ini jadi gak ada lampunya sekarang kak Iya Ini sudah dibelaskan aja Oh emang dibelaskan aja ya Nah tadi kan kita cocok-cocokan Yang cocok-cocokan aja Bener ya Ada yang cocok lampu banyak Ada yang lampu sedikit Kebetulan ini kan gak bisa lampu banyak Kalau lampu banyak malah jadi Oh gosong-gosong gitu ya Lampu banyak jadi gosong Jadi over 10 disebutnya Oh kalau gosong kayak gitu Keliatannya dari mana sih biasanya Nah ini kita lihat kepalanya ini Ini sebenarnya agak over 10 juga sedikit Kepalanya itu agak hitam Bagian dagunya agak hitam Hmm Nanti mungkin kalau ada perbandingan dengan Nikat-dikat sebelah baru lebih kelihatan ya Lebih kelihatan ya Ya oke oke Nah dengan kalau yang tipe gampang gosong ini Berarti lampunya kita gak boleh tunggu lebih banyak Kalau lampunya lebih banyak Dia malah makin gosong dan makin jelek kirinya Warnanya gak nyala merahnya Kalau udah gosong gitu bisa dibetulin gak sebenarnya? Gak bisa Kita matikan lampu Kita stop tanning supaya dia pucat lagi Oh pucat lagi ya Ya ampun lama lagi itu juga ya Eh gila sih pantasan mahal Nah ini kali ya Sebelahnya ini mirip sama yang itu Cuman ini gak sehitam itu kepalanya Oh iya bener Oh iya ya Ini impas ini warnanya Ini impas ya Ini pas Nah kalau kita lihat disini Ini ada cantolan di depan Ada lampu di depannya Kita tekan lagi turin Karena kita mau shoot ini ikannya Iya 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 Oh bener sih ya Ini ada lampunya itu Enggak berarti emang bener-bener punya resep sendiri ya Berarti ini Pake 2 lampu Dan kita lihat kepalanya Masih lebih bersih Iya iya Berarti ini kan Dikasih 2 lampu pun Ya gak gosong Jadi kita bisa hajar lebih Lebih banyak lampu gitu Gila sih gila Maksudnya banyak banget ya teori-teori Ini juga lampunya beda lagi Kak Ini kesini beda Ini sinarnya yang kuning Kalau yang ini Tapi ini kenapa dinama-namain kayak gini sih Kak Ada Artemis Ada Apollo Supaya gampang Ingetnya aja sih ikan-ikan Karena kalau ikan-ikan yang Biasa sih kita kenamain Kalau ikannya udah pernah kontes Dan pernah menang Oh pernah menang Oh berarti ini berapa? Ini juara-juara semua nih ya Yang ini udah pernah menang kontes semua ikannya Jadi kita kasih nama Supaya pas itu gampang Gampang nyebutnya ya Iya Kemana pas kita komunikasi sama Handler kita di lapangan juga Kita tahu yang diberi si Apollo Apolo apa kamar Apollo? Ya gitu kan Apolo baik-baik Pusing kan nomor 3 Suka lupa kan Nomor 3 gimana? Gimana gitu ya Ya kalau ada nama kan Dia tiap hari liat udah hafal Kalau ini kayaknya merah banget depalanya ya Ini lebih merah ya Nah depalanya lebih nggak hitam kan Ini base-nya lebih itu Oke Nah ini kita mau mempertahankan Dia punya warna metallic Stabilo warnanya Karena kemarin pake lampu yang kayak di sebelahnya Itu ikannya jadi hitam Jadi jelek warnanya Jadi dia cocoknya pake lampu kuning ini Wow Gila sih Kalau misalnya ikan Grand Champion kayak gini nih Aku kepo aja sih Sebenernya sih Biasanya kalau misalnya Kayak dijual kayak gitu-gitu Bisa apa-apa sih Kak? Kalau Grand Champion sih dari yang udah-udah itu Karena sekarang trendnya 5 tahun terakhir Agak naik ya Jadi kontes makin banyak Hobi makin banyak cari ikan bagus Jadi selama 5 tahun terakhir itu Trendnya mulai naik Terakhir-terakhir sih Harganya sekitar 500-600 juta Gila? Iya Karena 5 tahun kebelakang Tahun 2015 itu Sekitar 300-an Jadi sekarang udah 2 kali lipat menaik Gila ya Dan masih Maksudnya masih ada Potensi banget ke depannya ya? Masih sih Masih banget sih Tergantung kita Eventnya rame atau enggak Dan aronanya Aronanya juga apa? Selain di Indonesia Juga di luar juga ini bang? Dihargai banget ya? Karena ini ikan asli kita Di luar lagi belum ada yang bisa breeding Selain di Malaysia ya Wow Karena ini cuma bisa breed di outdoor Dan dia hanya ikan Bisa breed dalam musim provis Jadi negara lain yang 4 musim itu Udah enggak bisa Udah enggak bisa Ini salah satu aset negara kita lah Gila sih Jadi kalau kita bisa maksimalin ikan ini bagus Dan akhirnya luar negeri Mau cari ikan ini Dan cuma kita yang punya Ya sebenarnya harganya tergantung kita Oh bener ya? Jadi harganya itu enggak ada patokan ya? Tapi untuk buah raga tinggi Tentunya kita perlu maksimalin potensi ikan kita Banyak sih Makanya itu yang kita lakuin disini Jadi grooming ikan supaya dia maksimal Kehidahannya supaya ke depannya Secara harga bisa mendoklat semuanya Supaya naik Oh iya iya Soalnya kalau misalnya naik itu Maksudnya ada yang Pasti naik semua juga ya? Iya Karena kalau pump Sebelum ada kontes itu Mereka orientasinya Cuma jual anakan Hmm bener 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 Jadi kita jual bener lobster lah gitu Iya bener bener Sayang banget Padahal kalau udah jadi gini kan Harganya bisa berlipat-lipat Berpuluh-puluh Dan beratus Beratus kali lipat Wow Ini bandit nih Lagi puasa nih dia nih Enggak, kalau puasanya disini Oh iya Kalau ini berarti enggak Oh lagi enggak puasa nih ya Kalau lagi puasa Kirain lagi puasa Ini si bandit ini Kalau dia ini dimana nih Kelebihan yang menurut Kak Kalau bandit ini dia udah grand shape-nya dua kali Hah? Grand shape-nya? Oh ini jadi juara Tondra pada grand shape-nya Tahun ini pernah sekali Wala? Eh dua kali tahun ini Wow mengerikan sekali ternyata bandit ya Emang bagus jadi dimana sih? Dia dari badannya sih kalau bandit Dari badannya perutannya dia aktif Badannya dia rata Yang dinilai apa sih kalau kontes gitu Kak? Kemulusan Kemulusan cuma satu Terus manatomi dan warna Kalau mental gitu nggak ada tuh Mental gitu iya Jadi kalau kita punya ikan bagus gimana pun Kita bawa kontes dan dia nggak berenang Itu nggak bakal juara gimana juga Oke bisa di pojokan situ Iya Nggak akan juara tuh ya Tapi kan dia nggak aktif itu banyak faktor Mungkin kadang pas kita packing kita salah Jadi dia stress Bisa pas kita upload ikan di arena kontes Kita terlalu terburu-buru Jadi banyak faktor Jadi handling dan kualitas ikan tersebut 50-50 oh Gila sih Ternyata seluas itu ya Iya Banyak banget yang harus kita ketahui ya Makanya dia harganya bisa tinggi Karena emang agak kompleks Awalnya tuh waktu pasti ngobrol disana sedikit Kayak Ih nggak jelas masa bisa setinggi ini harganya Tapi makin sini makin sini makin memahami Dan makin memaklumi gitu loh Kalau ini pernah Eh kalau si Berry ini kayak terkenal banget sih Aku mau dikit-dikit Beri sih ini merah banget sih Nah Berry ini juran championnya dari tahun 2018 sampai 2019 lah 2 tahun Ini senior nih Senior nih Senior nih Sebenarnya udah agak turun Kondisinya Cuman warnanya sih masih oke lah Masih merah banget Kalau buat ikan-ikan biasa dia udah Parah ini Parah ini Parah ini Udah agak menurun dibanding pas dia waktu prime Waktu prime Tapi ini dia udah nggak turun lagi nih sekarang Udah istirahat ya Udah kita udah nggak turun lagi Istirahat ya Udah kamu waktunya sudah beristirahat Di sisi-sisi nya pun udah agak teropos kan Udah kenapa ada tua Oh iya bener ya Jadi emang sudah Ya kita nggak bisa Bisa powerful terus Nggak bisa kan Pasti ada waktu Ujung-ujungnya pasti nggak lahir kita Iya sama aja Iya sama aja kan Kayak update gimana-gimana juga sejaga-jaga Mereka juga kan pasti pensiun Gitu loh kan Nah ini dia waktunya untuk pensiun Tapi tetep keren Emang life span nya bisa sampai berapa sih? Kalau life span nya bisa sampai berapa sih? Kalau life span nya bisa lama Bisa puluhan tahun bisa sampai 30-40 tahun juga bisa Ya kan ini usian ini baru 10 tahun ini Jadi masih lama Masih lama sebenernya kalau bisa life span nya Kalau untuk perform nya yang paling bagus Mungkin usia antara 5-5-8-9 tahun lah Kalau buat life span nya Oke Sebenernya tuh tadi disana aku tuh dikasih tau Yang ada slayer-slayer kayak gitu tuh Tadi sama kak Mike di sana tuh Tapi tadi belum kita bahas Aku mau Slayer itu ikan unik sih Ikan unik ya maksudnya Ikan unik Jadi ekor nya tuh dia agak Agak besar kayak yang tadi di Pino itu Iya tapi yang disitu mah lebih ini ya slayer nya Lebih off nya gitu kelihatannya Oh ternyata kayak gitu ya Biasanya kalau yang unik kayak gitu Sama yang grand champion gitu lebih mahal malah tuh Nah kalau unik itu Tergantung sih kak Tergantung lagi ya Iya tergantung lagi Kalau unik itu biasanya lebih mahal Lebih mahal malah ya Iya karena unik itu jarang kan Cuma yang belinya pun lebih sedikit Sedikit bener-bener ya Karena kan ikan unik yang belinya orang unik juga sebenernya Bener-bener Bener-bener Jadi kadang mereka udah beli ikan unik Karena mereka ngerasa oh ini ikan cuma satu-satunya Mereka kadang harganya bisa tinggi banget tuh Oh iya sih bener-bener Biasa kalau kita punya ikan unik itu Kalau pas kita pengen jual nih kak Itu mungkin kita jual murah pun gak ada yang mau Karena kita harus cari bayar yang pas emang suka ikan kita Beda sama ikan-ikan yang standar Bener ya Jadi harus ngepas sama siapa yang pengen Siapa yang jual ya Bener Tapi pas lagi kita gak mau jual Misalnya ada orang mau cari ikan unik Berapa pun mungkin dia bakal bayar buat ikan kita Itu bedanya Jadi kalau emang unik itu Ya emang jangan harap buat bisa jual Cepet Jual tinggi dan cepet gitu ya Pas kita BU Itu susah Oh susah Kalau ikan seperti yang normal normal itu Bisa mungkin gak Kita tinggal turunin harga sedikit Dari harga pasaran turun berapa persen Mungkin orang Langsung pada Lebih banyak yang cari Ya itulah resikonya Kalau yang ini kenapa nih Kepo nih yang terakhir deh nih Ini kenapa nih Kak Ini unik nih masuknya nih Ini ikan unik nih Yang kayak gini-gini gue masuknya nih Boleh 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 Nah Yang kayak gini nih Termasuk yang unik tadi katakan ya Nah ini ikan unik nih disebutnya Ini disebutnya semi-king Semi-king ya Ya jadi kalau ikan-ikan yang Punggungnya kayak perosotan begini Di arwahnya disebutnya ikan king Oh king Nah kalau perosotannya dia tetap Gunjun kayak jurang Disebutnya king King Kalau agak kayak perosotan Disebutnya semi-king Berarti ini ada yang lebih menjorok lagi nih selalu? Ada yang patah Kayak jurang Jadi ini maksudnya Itu semi-king Kalau Kak Ronald sendiri nih ya Pribadi nih Lebih suka yang unik Atau lebih suka yang Kayak cakep Tapi normalan itu Kalau kita sih lebih suka yang normal sih Soalnya kerasa banget Untuk ngetreatnya ya mungkin ya Iya Kalau unik itu sekedar ya Kita kalau punya ikan unik Itu warna udah jadi nomor sekian Oh bener-bener Jadi kita nggak perlu grooming skill atau apa Asalkan dia hidup Gak ada bener-bener Ya itu ikan ada harga dan itu unik Dan biasa ikan unik itu dari kecilnya pun udah mahal Udah mahal ya Jadi ketika kita punya ikan unik dan beli itu Gak ada sesuatu kebanggaan kayak Oh kita bisa jadiin ini ikan gitu Bener sih? Bener sih? Iya yang udah Kalau ikan yang biasanya kita beli kecil nih Tiba-tiba dia besar, merah, bagus Harganya naik itu ada kebanggaan karena parah sih, ya kita ada pengaruh gitu disana kan, ada peranan kita, kalau ikan unik tuh, ya asalkan itu ikan bisa hidup, besar, ya udah emang unik badannya itu aja sih, juga lebih ada gergetnya kalau buat saya pribadi ya oh iya bener-bener, setuju sih, setuju bener-bener guys, okelah jadi kayak gitu mungkin ya guys ya, terima kasih banyak nih parah nih, kita bener-bener udah dikasih tau banyak hal tentang arowana, jadi aku yang kosong banget, sekarang jadi nggak, jadi kosong aja ya udah, jadi mungkin kayak gitu aja guys, video kali ini, semoga kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan di-share ke temen kalian, suka sama hewan-hewan juga ya jangan lupa juga buat subscribe, subscribe nggak ada ya, channelnya kak ya, ring follow aja instagramnya, apa nih kak, instagram apa kak? Tonsuka88, guys, oke, Ardisi Arowana, sampai jumpa di video selanjutnya guys, bye-bye, thank you guys